Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Hijab Stories Hijab adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua manusia Laki-laki maupun perempuan haruslah terus menerus payah untuk menjadi lebih baik lagi Bagi seorang wanita, salah satu hijrah yang terbaik adalah dengan berhijab Karena hijab adalah kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi seluruh wanita yang muslim Berbicara tentang hijab dan juga hijrah Kali ini saya punya tamu, narasumber yang juga sahabat saya Dan menjadi narasumber juga dari buku 99 Hijab Stories, Peggy Melati Sukma Seorang artis, aktivis sosial dan juga pengusaha Kita akan ngobrol lebih banyak tentang perjalanan hidup atau spiritual dari seorang Peggy Melati Sukma Penasaran? Stay tune di Hijab Stories A Beautiful Spiritual Journey Peggy Melati Sukma, pelantun jargon pusing ini lahir di Cirebon 13 Juni 1976 Peggy mulai dikenal publik lewat perannya sebagai halimeh di sinetron Mat Beken Yang bersanding dengan almarhum Haji Benyamin S Namanya juga kian melambung saat memitangi sinetron Gerhana Kini, Peggy tetap menekuni profesi dunia hiburan dengan bermain sinetron dan teater Selain itu, Peggy juga tengah aktif menjadi aktivis sosial, pembicara bidang keagamaan Serta memiliki serangkaian usaha seperti event manajemen, penyewaan peralatan shooting, cash house dan juga produk busana muslimah Peggy yang cantik dengan hijab panjangnya menganggap masa lalu merupakan pelajaran berharga bagi dirinya Dan masa lalu pula lah yang membuat dirinya dapat berubah seperti saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah singa Duduk singa Janjian sama singa ngobrol nih hari ini nih Kamu yang apa kabar singa? Alhamdulillah baik Apa kesibukan nih? Dan gini, aku pengen tau, mungkin lebih dalam gini ya Peggy yang dua tahun lalu kita pertama kali ketemu itu It's very different than what you are today What makes you different than before? Kesibukannya kalau sekarang yang terutama memang Dipercaya sama Allah untuk bisa Mudah-mudahan menjadi salah satu penerus Kita semua ya, salah satu penerus perjuangan Rasul Amin Menciarkan Islam ya Walaupun memang ilmu sangat rendah Penuh dengan ketidaktahuan Penuh dengan kefakiran Tapi walaupun kita tahu satu ayat Kalau kita tahu ya kita wajib menyampaikannya Penyampaikan pada Jadi salah satu tahun terakhir ini memang kesibukan utamanya Alhamdulillah tanpa diduga, tanpa direncanakan Sama sekali bukan rencana aku ya Tapi berkeliling Berdakwah, bersiar Bersiar, menyampaikan Apa, kajian-kajian inspirasi islami Itu di berbagai majelis talim, berbagai perumahan, komunitas, korporasi Terutama kemudian kampus Jangan disebut ustazah Karena ustazah itu artinya guru Aku sendiri merasa aku masih berguru Jadi aku sangat gak berani menyandang gelar guru karena akunya masih berguru gitu ya Tetapi menjalankan amanah sebagai hamba Allah aja Apa yang kita tahu kita sampaikan Perjalanan yang kita alami Pergulatan spiritual, pergulatan batin Pentadaburan peristiwa hidup dan lain-lain itu yang disampaikan Sibukannya yang lain menulis buku Ini adalah Dalam 8 bulan terakhir ini 3 buku Dan ini adalah manusianya Pemirsa, kalau mau tahu manusia mana yang pertama kali mendorong-dorong saya Ayo Gi, ayo Gi, diterbitkan, diterbitkan Jangan cuma nulis aja, jangan cuma nulis aja, ini manusianya Jadi waktu 2 tahun lalu Singa ini mendorong-dorong saya Ya kan kamu dari dulu senang nulis katanya Ya diterbitkan Jadi mau menerbitkan tulisan itu rasanya amanahnya kok berat amat Kalau ini merekonstruksi Itu dulu yang kamu pikirin ya Iya, karena aku pernah cerita sama kamu Terus dia juga nih singa juga kan yang bilang bahwa Yaudah lillahi ta'ala aja, bismillah gitu Mudah-mudahan kalau niatnya baik kan hasilnya akan baik Jadi itu sih sebetulnya yang utama Tapi saya juga, aku juga masih syuting Cuman kalau ditanya kenapa saat ini dengan perubahan yang mungkin aku jalani Kok aku masih mau syuting Aku sangat percaya bahwa berkeimanan itu adalah sebuah proses gitu Proses yang harus dikejar dan dijalani secepat kita bisa Sebab kita tahu tujuannya adalah Allah Aku berhusnuzan kalau aku hari ini tiba di satu keadaan Di mana satu tahun terakhir ini aku berkonsentrasi Bernawa itu, mengabdikan diri di jalan Allah Pasti kan titik yang aku temui ini tak lepas dari puluhan tahun perjalanan hidup yang aku lewati Nah dalam perjalanan itu aku dikasih media komunikasi yang begitu luar biasa sama Allah Aku dikasih sebagai artis aku ber-acting, actingnya di panggung teater, acting di TV, acting di film Aku jadi pembawa acara bukan hanya di TV tapi juga di panggung Aku nyanyi, aku daber, segala macem Jadi aku merasa Allah kasih media komunikasi yang begitu lengkap Ditambah sekarang aku dituntun untuk bersyiar Ditambah diketemuin sama kamu, ngasih semangat aku untuk menulis, aku kemudian menulis Jadi aku merasa bahwa Allah titipkan media komunikasi yang sebegitu luas dan beragamnya pada aku Bahkan salah seorang ustad guru tempat aku berguru juga mengatakan Ya memang itu lu udah titipkan gitu Sehingga sekarang justru perjuangan aku adalah merubah konten Media komunikasinya dipergunakan tapi kontennya itu aku berubah Dan kemudian aku belajar mengistikomahkan, melaksanakan aktivitasku di seluruh media komunikasi yang aku punya Tapi dengan kaedah-kaedah yang aku imani saat ini Jadi intinya kamu tetap mempergunakan semua media komunikasi cuman sekarang niatnya udah beda Untuk berdakwah, beneran ya? Iya insya Allah Oke Gi ini seru banget tapi kita harus tahan dulu hobi ya Nanti kita lanjut di segretnya Oke Pemirsa kita akan masuk ke cerita tentang perjalanan hidup spiritual dari seorang Peggy Melatih Sukma setelah pesan-pesan berikut Tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey Oke ini menarik ya, tapi tadi aku agak sedikit tertarik bahwa katanya kamu masih mau shooting Sampai akhir tahun ini berarti akan masih terus menerima tawaran shooting atau ada masalah yang akan menyetop dalam shooting? Ya seperti yang aku bilang tadi ya, memang profesi utama aku dikenal oleh Indonesia kan sebagai artis Tapi memang saat ini itu bukan lagi yang prioritas Kenapa aku katakan bukan yang prioritas? Aku udah gak punya target apa-apa lagi di dalam karirku yang udah 21 tahun ini gitu ya Harus apa, ngapain, bagaimana, apa yang mau dicapai itu enggak Terus yang kedua juga ada batas-batasnya Jadi ya mudah-mudahan batas-batas ini bagian dari shi'at Yang pertama pakaian Cara berpakaian, aku minta maaf sekali bawa aku berpakaian seperti bagaimana aku berpakaian Seperti ini ya? Iya, kedua mungkin karakter Tentu karakter itu harus diselaraskan dengan apa yang aku lakukan saat ini Ketiga, batas-batasnya mohon maaf sekali, mohon maaf sekali Misalnya aku udah gak bisa bersentuhan Aku menghindari misalnya adegan yang tertutup di sebuah ruang hanya berdua dengan lonjenis misalnya Itu bagian dari persyaratan-persyaratan Oke Gi, sekarang masuk ke perjalanan spiritual kamu nih ya Menarik, kenapa? Ada banyak yang beranggapan, aku pun sendiri dulu beranggapan gini Kamu berhijab setelah mengalami mungkin momen-momen dalam hidup yang tidak mengenakan Dan banyak teman-teman Contohnya apa tuh yang dimaksud tidak mengenakan? Iya, perceraian Sorry to say ya, perceraian Apakah betul momentum perceraian itu yang menjadi trigger atau misalkan momentum kamu Titik balik gitu Dalam berhijab Perceraian mungkin salah satu pendorong aku untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Tapi itu bukan penyebabnya Kenapa? Aku justru sekarang belajar mengajari diri aku bahwa Kalau aku berhijab pada saat itu, itu adalah karena Allah semata gitu Allah yang menuntun jalan agar kemudian aku mantap untuk berhijab Triggernya bisa macam-macam Ada proses dimana aku mengkaji mentadaburi berbagai peristiwa hidup yang aku alami Di dalam dua atau tiga tahun terakhir sebelum aku berhijab Lalu pentadaburan itu kemudian mempertemukan aku kepada Quran Dan ternyata disitu aku menemukan kemahadahsyatan yang dikatakan oleh Ustadz, oleh para guru, oleh orang-orang yang lebih berilmu Kemahadahsyatan Allah yang mungkin sebelumnya secara hati dan spiritual belum sepenuhnya merasuk Nah, penemuan itulah sebetulnya yang membuat aku kemudian belajar mengikhlaskan diri Untuk menjalankan apa yang Allah mau Diantaranya yang Allah mau adalah berhijab Kalau untuk perempuan So you got all the answers of your problem in the Quran Iya, itulah Jadi berbagai macam peristiwa hidup yang begitu dasyatnya Ya memang ujungnya adalah sampai perceraian gitu ya Dan ya itu aku mentadaburi semuanya mencari jawabannya dari Quran dan ternyata aku mendapatkannya Luar biasa Ini sebelum kita lanjutin kita nih ada tamu satu lagi Gi, Ustadz Syahrif Alhamdulillah ada Ustadz Guto Jadi kita nih sama-sama masih fakir ilmu bisa bertanya kepada Udial Ya kan? Ustadz ini udah dateng Ini dia nih Waalaikumsalam Alhamdulillah Apa kabar Alhamdulillah Silahkan duduk Ustadz Apa kabar Ustadz Alhamdulillah Satu yang menarik Gi Pertama kali kita ketemu Sampai sekarang Pertama kali kamu kenal aku tuh Iya kenal kamu Dua tahunan lalu ya Dari cara berpakaian sangat berbeda Kalau di buku 99 Hijab Stories ya Cara berhijab kamu beda sama yang dulu Beda ya? Beda sama hari ini gitu ya Beda sama hari ini What makes you change? Enggak sih sebetulnya gini Mudah-mudahan saya gak salah nih Stathya Jadi Waktu pertama kali berhijab Lalu kemudian menutup aurat Itu menjadi dorongan bagi saya Untuk mempelajari Lebih dalam lagi Tentang agama saya Sebab apa? Sebab kan dengan menutup aurat ini Artinya saya mendeklarasikan Ini mendeklarasikan kemuslimahan saya Tapi dalam proses mempelajarinya itu Kemudian Apa namanya Mungkin ada penemuan-penemuan batin Lalu lebih ingin menjalankan Apa yang Allah mau Lebih ingin menjalankan Apa yang dituntun oleh Rasulullah Begitu Lalu Akhirnya menjadi begini Dengan sendirinya itu Makin ingin Tertutup Makin ingin Panjang Makin ingin Sederhana Walaupun gak juga Karena hari ini pakai polkadot Dan warna ungu Nah itu kan proses perjalanan gitu Ada satu lagi si Stath Mungkin nanti Ustad bisa membantu Saat Jadi Ada surat Al-Anfal Ayat 2, 3, 4 Mungkin kalau saya tidak salah Al-Anfal 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 Foto dengan sekarang beda Memang Niat awalnya nutup Awrat Tapi kalau kita mau bicara Al-Quran Idealnya kayak begini pakai hijab Masya Allah Dia mengulurkan jilbabnya Menutup tubuhnya Dan kemudian Bila sudah melakukan itu Al-Anfal 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 Itu menjadi ciri Dia sudah gampang dikenal Dan janji dari Allah Dia gak bakal disakitin Dia gak bakal diganggu Jadi Setiap melaksanakan perintah Allah Setiap melaksanakan sunnah dari Rasulullah Hukumnya adalah Seorang yang melakukan harus dapat kebahagiaan Ini kan Bentuk bahwa Allah kasih hidayah Apalagi kalau bicara masalah kurang Bapak Igi Jangan kata Malaikat Jangan kata orang yang dibangkitin dari kuburan Untuk ngomong ngasih Memberikan hidayah Gak bisa Cuman Allah Walau anna nazelna ilaihimul malaikata Gak bakal bisa Kalau udah Allah kasih hidayah Cuman Allah Biar kata malaikat turun ngasih hidayah Ngomong nih pakai jilbab Kalau belum hidayah dari Allah Hidayah kan harus dicari Dicari Karena itulah dia harus Berdekatan dengan orang-orang yang Soleh Tadi kata Ustadz Karena berguru Berdekatan dengan orang-orang yang soleh Sama akhirnya hidayah datang Betul Berarti dulu nih Tidak dekat dengan orang-orang soleh Atau gimana Tentu saja saya sangat berterima kasih kepada siapapun yang pernah berada dalam proses perjalanan hidup saya Tidak bisa dinafikan bahwa saya menjadi seperti hari ini Ya tentu karena proses perjalanan yang saya lewati Semua manusia yang ada di dalamnya dengan segala lebih dan kurangnya Kesalahan saya mengajarkan saya tentang arti benar Kebodohan saya mengajarkan saya mencari kebenaran gitu ya Kira-kira seperti itu Dari beberapa kajian atau pembelajaran yang saya dapat Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hidayah itu harus dikejar Cara mengejarnya itu bagaimana Cara mengejarnya yang pertama itu ya menegakkan Tauhid Mungkin dulu ya saya Islam gitu Tapi keislaman saya itu Tauhid enggak gitu Keislaman saya itu mengesahkan Allah enggak Nomor dua Taubat gitu Kalau dulu Kalau dulu Ustadz Ustadz ya Allah Jauh kali ya dari pikiran Tauhid Kayaknya gini Oh kan diajarinya sholat Tauhid tuh sehari sekali seumur hidup tuh cukup gitu ya Padahal sholat Tauhid tuh disediakan tiap saat, tiap waktu Habis itu yang tadi Ustadz ingetin Berkumpul dengan orang-orang Ustadz itu maksudnya adalah mereka-mereka Beliau-beliau yang memang sudah istiqomah di jalan Allah Itu kan jadi penyemangat ya Ustadz ya Oke ini menarik ya Tapi ini kita harus tahan lagi Kita lanjut ke segmen ketiga ya Oke Pak Mirsa Tetap di Hijab Stories A Beautiful Spiritual Journey bee Tadi Jangan lupa Tadi Jangan lupa Tadi Jangan lupa Spada Sampai Itu kan dari larangan Allah Jangan sampai makan Pohon buah dari pohon tersebut Sesuatu yang ada di syurga Tetapi yang menarik ketika Dalam redaksi Al-Quran Jadi syaitan Sengaja membisikkan Kepada keduanya itu Untuk keduanya menampakkan auratnya Jadi Bukan karena makan tapi karena menampakkan aurat Pada ayat selanjutnya Pada ayat selanjutnya adalah Kemudian mereka makan yang kemudian Terbukalah aurat mereka semuanya Dan baru mereka terusir dari syurga Bisa dibayangkan Mas Hasan Bapak Egi Di dalam syurga Membuka aurat diusir dari syurga Bagaimana kemudian orang yang di dunia Yang katanya pengen masuk syurga Tapi gak menutup aurat Kira-kira masuk syurga apa kagak ya Nah makanya kalau kita pengen Mudah-mudahan istiqam Dosa kesalahan saya Jadi yang penting itu bagaimana Akhir dari perjalanan hidup kita Karena ketika mereka menutup aurat Mereka akan mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Saya menarik Tadi Bapak Egi bilang Banyak ketika di surat Al-Anfal itu kan Yang ketika disebut nama Allah Kemudian berketar hatinya Kalau diperdengarkan ayat Al-Quran bertambah keimanannya Karena orang biasanya berlindung Ini kan masalah niat Lalu keimanannya di hati Biar kata membuka aurat Atau gak pakai hijab Yang penting hatinya Banyak tuh ya seperti itu Itu salah Itu salah ya Cita-cita saya Agar bisa memaknai Dan mengimplementasikan Bahwa bagi saya Sekarang dunia sudah selesai Kalau dunia sudah selesai Artinya saya sedang memulai perjalanan saya Mempersiapkan saya Menuju kepada tujuan yang maha Dasyat Maha luar biasa Tidak ada lain Sebaik-baik yang masa depan Hanya Allah dan Rasulnya Lalu saya Dalam kalimat itu juga Mungkin saya terus belajar Berdekatan dengan para orang-orang soleh Dengan buru-buru Dan semuanya Untuk bisa memaknai Tentang satu hal yang saya tulis Dalam buku saya Ada satu bab Yang namanya merayakan kegelapan Merayakan kegelapan Merayakan kegelapan Kegelapan di sini Saya maknanya adalah Yaitu kematian Kematian yang sebagai Satu-satunya jalan Pertemuan kita dengan Allah dan Rasulnya Gak ada pilihan lain Dan bagaimana kita berproses Untuk bisa merayakan kegelapan Pintu masuknya itu ya Hijab Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi makna Yang tadi Ustaz sampaikan Ya kepada siapa saja Agar bisa merayakan kegelapan Pintu masuk saya itu adalah berhijab Mudah-mudahan Doain ya, Saat Oke, gimana nih Ustaz Untuk ininya nih Melihat Coba di Wrap up semuanya Yang tadi disampaikan oleh Mbak Peggy Merayakan kegelapan Itulah yang harus Menjadi sebuah agenda Dari semua wanita muslimah Kita semuanya Dan satu janji dari Allah Mbak Peggy Nanti ini menjadikan pegangan buat saya Ketika Allah Menjanjikan Siapa orang yang selalu berbuat baik Dia laki kek Dia perempuan kek Maka Allah Kami akan memberikan kehidupannya yang bahagia di dunia Jadi kalau kita pakai hijab Orang hijab gak mungkin susah hidupnya Orang pakai berhijab gak mungkin Kalau menurut Ayri Terakhir Peggy ini mau bacain syair Apa judulnya? Cinta 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 Jika bersamamu Ya ilahi Robby Cinta Rindu Dan bahagia Adalah engkau Engkau itulah segala cinta Rindu Dan kebahagiaan Maka yang lain dalam hidup Sekadar percik Yang kau izinkan kami Untuk cicipinya Yang kau luruhkan Agar hambamu Tertetesi manisnya Jadi pertanda Adamu Ya Robby Yang naungi kami Dengan luasnya kuasa tak berdaya waktu kami kehilanganmu luar biasa pokok tangan semua 99.999 oke thank you Peggy untuk waktunya makasih singa terima kasih TV One terakhir nih ada buku 99 Hijab Stories biasanya saya ngasih tapi sekarang mau tukeran tukeran ini buku saya aku jemput engkau di sepertiga malam nanti saya berikan untuk Ustaz oke pemirsa sekian episode Hijab Stories bersama Peggy, Melati, Sukman dan juga Ustaz Sharif kita belajar bahwa memang setiap manusia mempunyai jalan yang masing-masing menemukan keimanannya tapi setiap manusia wajib untuk mencari hidayah karena hidayah bukan hanya diberikan tapi dikejar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh